. Tia Widianti, usia 15 tahun, pemulung cilik yang viral di TikTok, tinggal di rumah tidak layak huni, di Jalan Bunisari, RT RW 03 Kelurahan Antapani Wetan, kecamatan Antapani, kota Bandung. Meski tinggal di kawasan Antapani, kota Bandung akses menuju rumah Tia harus melewati ganggang sempit, padat permukiman, di depan rumah, terparkir gerobak sampah yang biasa digunakan Tia dan aset. Ayah kandungnya, mengais rejeki dengan cara memulung botol bekas, jendela dan pintu rumahnya sudah lapuk. Bahkan, nyari semua atap lapon di setiap ruangan bolong-bolong. Bagian dapur dan kamar mandinya pun hanya beratapkan seng bekas yang sudah usang, sangat tidak layak, di rumah tersebut, terdapat dua kamar. Tia dan ayahnya tidur di kamar sempit beralaskan kasur tipis, satu kamar lainnya dipakai kakak ayahnya. Sedangkan ibunya, memilih pergi, sejak Tia kecil, rumah tersebut merupakan warisan orang tua aset. Tidak ada lemari pakaian yang layak ataupun perabotan rumah pada umumnya. Tia mengaku selalu ikut dengan ayahnya keliling mencari barang bekas. Seusai pulang sekolah di Sekolah Luar Biasa, SLB, C. Sumber Sari, Kota Bandung, Tia mengaku sempat malu, harus ikut keliling mencari rongsok bersama ayahnya. Aset mengaku terpaksa harus membawa anaknya keliling mencari rongsokan karena tidak ingin meninggalkan Tia di rumah sendirian. Saat ini, ia tengah menjadi perhatian netizen lantaran videonya. Saat mulung bersama ayahnya viral di media sosial Tiktok. Bisa diceritain Pak soal Tia ini gimana gitu? Soalnya suka ikut mulung sama Bapak gitu ya. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Nah Tia sama mungkin sebenarnya berhubung di rumahnya nggak ada temen. Tia sama punya kekurangan. Jadi kemana-mana ikut saya. Bapaknya mulung mungkin ikut-ikutan mulung. Jadi kalau di rumah kan di rumah kan suka ngerem sendiri. Gak pernah berteman sama tetangga takut. Gak tahu apalah. Soalnya pernah ada yang mojokin lah gitu. Jadi dia nggak mau main teh. Makanya kemana-mana ikut saya sebagai Bapaknya kemana-mana gitu. Nah mulung juga nggak disuruh sebenarnya. Cuman maunya dia sendiri. Katanya mau bantu ayah. Sejak kapan itu Pak? Gak lama sih. Dari umur 2 tahun juga suka dibawa-bawa sama saya. Suka naik roba gitu. Dibawa terus kemana-mana gitu. Nah kalau di rumah sendiri kan makannya siapa yang memberi minumnya waktu kecil mama salah makan juga. Kalau dikasih dimakan kalau nggak ada yang asing nggak pernah minta gitu. Iya punten Pak. Ibunya kemana itu Pak? Ibunya Tia punten? Apanya? Ibu mama. Ibunya sih jujur aja udah nggak mau diomongin masalah ibunya. Masih masih ada gitu? Sakit hati saya juga terulang lagi gitu kalau di ucapin lagi. Tapi Mas ini belum meninggal gitu ya? Belum tapi kabur lah kalau dibilang mah gitu. Pak Tia ini sekolah kelas berapa sekarang Pak? Kelas 1 SMP. Di? SLB. SMP cuman sekolahnya di SLB. Sumber Sari. Kalau kesehariannya gimana nih Pak? Kesehariannya gimana? Ceria kah atau gimana? Keliatannya? Kesehariannya? Kesehariannya? Sehari-harinya? Ya sehari-harinya ikut saya. Ceria orangnya atau gimana? Enggak kurang ceria. Kalau dibawa sama saya, disengaja ya digaulin sama saya. Berhubung saya kan orang nggak mampu. Kalau saya orangnya mampu mungkin nggak mungkin dibawa ngerong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!